Intro Pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur nantinya diharapkan menjadi center of gravity di sana. Intro Kelompok Abdimas Bina Cendekia pada Kelompok Belajar Yayasan Bina Hafiz di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan menyusun kegiatan pendampingan berupa pendampingan konsering bagi orang tua siswa berupa reward and punishment. Intro Halo pemirsa UGTV, saya Cindy Nabilah dan saya Muhammad R. Priyata Masitki Salam jumpa di Info Kampus episode ke-283 Ya, seperti biasa Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di Kampus Universitas Gunadharma Yang tentunya kami rangkum dari Kampus Depok, Kampus Kalimalang, Kampus Cakung, Kampus Karawaci, dan Kampus Cengkareng Universitas Gunadharma Info Kampus aktual seputar Kampus Universitas Gunadharma Pemirsa UGTV, pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur diusahakan untuk tidak mengorbankan pelestarian alam di sana Justru pembangunan IKN di Kalimantan Timur nantinya diharapkan menjadi center of gravity di sana Hal ini seperti disampaikan oleh Ketua Program Studi Ilmu Psikologi Universitas Gunadharma Dr. Ira Puspitawati, MSI Psikolog dalam acara UG Talk Exclusive IKN Senin 19 Juni 2023 di UGTV Mungkin kalau kita lihat memang pada dasarnya itu setiap sesuatu yang menarik itu pasti akan membuat berdatangan jadi kayak center of gravity disitu kalau kita lihat kenapa kok selama ini Jawa yang jadi fokus karena memang center of gravity-nya banyak disitu kita tahu dari sejarah dan sebagainya pengembangan itu memang di Pulau Jawa tapi kita lihat bahwa Indonesia ini kan luas dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote dan itu ternyata kalau kita mau melihat secara detail masih banyak sekali daerah di Indonesia yang belum walaupun kita prinsipnya bineka itu gak dikai ya Pak ya tapi untuk menyatukan keselarasan pembangunan di seluruh daerah itu bukan hal yang sederhana termasuk ini suatu gebrakan yang luar biasa dari pemerintah jadi kalau kita lihat kan Kalimantan ini persis di tengah untuk barat timur utara selatan jadi disitu kalau kita lihat harapannya dengan center of gravity yang berada di tengah itu ya maka ada keseimbangan untuk nyampe ke posisi di tengah ini sama-sama nah disini memang kalau kita lihat budaya itu kan juga akan berkembang dengan adanya perubahan-perubahan jadi disini memang kalau kita lihat kalau seandainya ibu kota itu sudah berpindah ke IKN maka pasti akan ada penyesuaian kondisi disana termasuk kondisi masyarakat kalau kita lihat mungkin yang biasa mungkin hidupnya sehari-hari lebih dekat dengan alam tiba-tiba hadirlah berbagai macam gedung yang mungkin sama sekali belum pernah dilihat plus nanti teknologi pun gak akan bisa lepas dari kehidupan sehari-hari disana ini pasti ada suatu gegar budaya ya Pak ya yang nanti mungkin akan perlu penyesuaian lebih lanjut termasuk yang sudah biasa di daerah Jawa misalnya harus pindah ke sana itu pun pasti akan mengalami suatu gegar budaya tadi tapi saya rasa manusia itu pada dasarnya memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan baik jadi itu adalah tahap penyesuaian yang memang harus kita hadapi dan saya pikir dengan perencanaan yang baik termasuk perencanaan dari infrastrukturnya termasuk juga dari penjagaan dari sudut sosial budaya pendidikan itu juga akan memperlancar kondisi adaptasi yang harus dilakukan dari seluruhnya tidak hanya penduduk setempat tapi juga penduduk yang akan datang ke tempat tersebut jadi rasanya kalau saya tidak salah lihat itu di bagian pembangunan SDM itu kan ada tiga hal ya Pak ya ada kesehatan, ada pendidikan, dan ketenaga kerjaan jadi ini merupakan hal yang saya pikir sudah memenuhi sekali untuk jadi center of gravity tadi karena kalau kita lihat pertama kali manusia itu memang harus punya fisik yang kuat sehingga kenapa kesehatan itu jadi yang utama waduh, kesehatan saya gak mau pergi smart aja dan itu terserah Pak, gayanya orang Indonesia ini memang harus lahir dari yang paling bawah makanya kenapa yang kita sentuh itu ibu-ibu lewat posyandu nah itu hal yang sangat bijak saya dokter gak ada di semua tempat ya Bu Dokter ya nah jadi di sini dokter pertama itu adalah orang tua di situ makanya kenapa disentuh dari mulai yang paling bawah terus kemudian juga untuk pendidikan ini juga menarik karena kalau kita lihat kenapa sih orang kok kalau ini rela banget buat nyekolayan anaknya di Jawa oh iya karena di Jawa itu banyak tempat pendidikan yang bagus padahal kita lihat ini merupakan suatu kesempatan bahwa di IKN pun perlu dibuktikan bahwa akses untuk pendidikan dan kualitas pendidikan di sana tidak beda dengan di tempat lain terutama di Jawa nah ini merupakan step yang Gunadharma juga sudah lakukan memberikan kesempatan untuk pendidikan yang setara dengan di Pulau Jawa nah itu luar biasa sekali plus tadi ketenaga kerjaan memang kalau kita lihat ketenaga kerjaan akan sampai pada titik mampu untuk diterima di dunia kerja kalau dia punya latar belakang baik pendidikan maupun keterampilan yang sesuai jadi ketiga hal ini saya pikir merupakan hal yang sangat penting di dalam pembangunan SDM karena dengan tiga hal ini berjalan dengan selaras pasti nanti center of gravity itu akan tercipta di IKN dan itu akan membuat orang untuk datang ke sana dengan tujuan yang bisa dipenuhi oleh tempat tersebut orang yang setempat pun juga mendapatkan apa yang dia inginkan dari tempat tersebut sehingga integrasi antara pendatang dan penduduk itu saya pikir akan lebih lancar kalau tiga hal itu betul-betul menjadi fokus pembangunan SDM ya betul betul banget Pak nah ini kalau yang tadi kita lihat keterampilan yang ini saya pikir juga ini ada satu hal yang khas yang kadang kita lupakan dalam pendidikan tapi ini dari zaman Ki Hajar Dewan Toro sudah disentuh tentang culture, budaya nah jadi ini sangat menarik sebetulnya jadi kalau kita lihat di daerah yang misalnya banyak ikannya kita ngasih pelatihan tentang membangun apa itu namanya membangun gedung gak kepake karena apa? culture mereka adalah nelayan sehingga bagaimana terampilnya mereka mungkin mengambil ikan membudidayakan ikan memanfaatkan ikan itu keterampilan yang dipentingkan di daerah tersebut jadi culture suatu tempat itu kalau bisa kita jadikan pertimbangan khusus pada saat kita akan mengembangkan baik pendidikan maupun keterampilan nah itu yang saya rasa pasti kalau seseorang itu udah punya bakat Pak disentuh sedikit aja kan wah berkembangnya langsung pesat beda dengan kalau misalnya minat aja nah hanya minat aja dan itu bakat itu saya pikir dari kehidupan sehari-hari itu akan membentuk mereka menjadi pribadi menjadi kemampuan yang seperti apa itu saya pikir yang harus kita pikirkan jadi kayak pembangunan SMK saya bener-bener itu sangat setuju tapi kita harus lihat SMK seperti apa yang dibutuhkan pada daerah mana nah itu yang pasti akan memberikan hasil akhir yang lebih baik lagi jadi culture di dalam pendidikan itu hal yang amat sangat perlu jadi pertimbangan memang betul yang saya juga bukan khawatir ya saya lebih ke arah tantangan ya karena kan nanti ada transformasi Bu selama ini oke lah ada nelayan ada kebun sawit ada batubara tapi kalau melihat dari rencana ini mungkin Pak setiap pun tahu persis ya kedepannya kan berubah struktur industri gitu kan jadi lebih ke arah mungkin sawitnya berkurang bahan galiannya juga akan berkurang karena semua bertransformasi ke 6 kluster industri kan termasuk ada kimia kemudian farmasi pertanian berkelanjutan industri emisi karbon rendah kemudian teknologi bersih termasuk yang itu tadi yang kita pernah bahas ekowisata dan wisata kebugaran nah ini kan saat ini kan belum ada nah ini kan perlu penyesuaian ya Bu ya termasuk budaya juga kali ya tapi nuansa itu saya pikir masih bisa menjadi pertimbangan Pak seperti tadi mungkin kita mau menciptakan industri kimia yang baik misalnya nah itu juga kita harus lihat saya ini sangat sangat tertarik dengan pelajarannya orang Dayak Pak saya kebetulan pernah tinggal di Kalimantan jadi nanti seri tersendiri jadi sangat menarik bahwa mereka itu memang menganggap bahwa alam itu adalah bagian dari kehidupan mereka supermarketnya ya di alam mallnya ya di alam seperti misalnya aja pengobatan mana pernah ada digunakan obat-obatan buatan manusia mereka menggunakan herbal dan itu memang luar biasa kita banyak belum mengenal herbal-herbal yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari jadi kata mereka manusia itu ciptaan Tuhan alam itu ciptaan Tuhan kalau ini ketemu pasti akan jauh lebih selaras daripada kalau obat ciptaan manusia kita ciptaan Tuhan ditemukan nah jadi mungkin kalau kita lihat disini teknologi di dalam obat-obatan dan sebagainya kita bisa belajar juga dari culture disana tentang obat-obatan herbal yang ternyata mungkin punya efek yang jauh lebih hebat karena kita tadi sama-sama ciptaan Tuhan jadi kimiawinya itu bersatu dengan lebih baik daripada dengan jadi ada modal dasar sebenarnya ya betul pak itu yang harus diperhatikan tadi prinsip selaras dengan alam teman-teman disanapun memang sudah mencintai alam kan gitu ya kemudian yang tadi klaster industri farmasi dan produk turunan termasuk obat-obatan memang arahnya juga yang ciptaan herbal itu bisa di upscaling gak sih kalau kayak gitu bu maksudnya artinya kan selama ini kan mereka memang bikin bahan herbal dengan skala mungkin rumah tangga atau industri industri yang kecil tapi kan kalau itu nanti dicoba di integrasikan ke industri farmasi itu masih selaras gak kita harus belajar lebih dalam dulu tentang kalcah mereka kayak biasanya kalau kita lihat struktur di budaya dayak itu ada yang bagian pengobat ada yang bagian itu jadi khusus jadi nah disitu kan ilmu itu ya tadi kita mungkin sering dengar ada ida dayak dan sebagainya jadi memang kalau dari golongan pengobat itu ilmu secara turun-temurun itu udah mungkin bahannya sama tapi how to nya itu mungkin yang memang perlu juga perlu perlu disesuaikan juga kayak bu ya jadi ini kita test it knowledge gitu ya betul test it knowledge ya jadi disitu kalau kita lihat memang hadirnya mungkin para researcher nanti di IKN itu sebenarnya suatu laboratorium yang sangat luas buat mengembangkan berbagai hal termasuknya baik pemirsa info kampus akan segera kembali dengan informasi tentang pengabdian masyarakat dari kelompok Bina Cendekiah Universitas Gunadharma selamat menikmati pemirsa UGTV kelompok pengabdian masyarakat di Universitas Gunadharma telah menyelenggarakan berbagai kegiatan salah satunya adalah kelompok abdi Mas Bina Cendekiah pada kelompok belajar Yayasan Bina Hafiz di daerah Lenteng Agung Jakarta Selatan ya bentuk kegiatan pendampingan yang dilakukan adalah berupa pendampingan konseling bagi orang tua siswa berupa reward and punishment berikut laporan dari reporter Info Kampus Adrian dan Cindy pengabdian kepada masyarakat kelompok Bina Cendekiah Universitas Gunadharma yang dilaksanakan di Lenteng Agung tanggal 15 Juni 2023 kemarin pengabdian kepada masyarakat atau abdi Mas merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya yang langsung diimplementasikan kepada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah tujuan dari kegiatan ini adalah bertambahnya proses kecepatan peningkatan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan laju pertumbuhan dan pembangunan dan bertambahnya kecepatan upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat yang harmonis serta dinamis Bina Cendekiah adalah salah satu kelompok pengabdian kepada masyarakat yang ada di Universitas Gunadharma Pada semester genap ini Abdi Mas melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada kelompok belajar di Ayasan Bina Hafiz Cendekiah Indonesia yang berlokasi di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah pemberian pendampingan secara berkelanjutan yang meliputi pemberian konseling bagi orang tua siswa bertajuk reward dan punishment pelatihan kepada warga masyarakat setempat mengenai teknik pengambilan objek untuk keperluan digital marketing dan permainan edukasi bagi siswa yang tergabung dalam kelompok belajar tersebut Hasil yang diharapkan dari kegiatan ininya itu menjadi wadah yang merisi kolaborasi berbagai inspirasi pengalaman dan keterampilan yang bermanfaat bagi pengembang usaha mandiri atau UMKM pada masyarakat, menciptakan suasana belajar yang kondusif metode pembelajaran yang menyenangkan dan efektif bagi kelompok belajar sebagai media pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga menjadi produk yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekian informasi yang dapat saya sampaikan saya Cindy Nabila beserta tim Info Kampus yang bertugas kembali ke studio Halo Bookworm kembali bersama dengan saya Respatri Ramadhani kali ini kita akan membahas salah satu buku recommended yang bisa kalian baca di waktu luang Kau ucapkan selamat tinggal di hadapanku kupunmu ngomong-ngomong aku suka banget gambar kamu yang ini bukan punya gue gue gak bisa gambar Pemirsa saat ini di depan saya sudah ada sebuah buku terbitan gagas media yang seperti kalian bisa lihat buku ini dibalut sampul cantik gradasi berwarna oranye dan gambar bayangan gua sejoli yang seolah sedang menikmati senja di ujung hari kata itulah judul yang terpampang di tengah atas sampul buku yang akan kita bahas kali ini tentang senja yang kehilangan langitnya buku dengan genre romans ini ditulis oleh seorang penulis muda berbakat bernama Nadifa Aliasana atau nama penanya yang lebih dikenal yaitu Rintik Sedu diadaptasi dari Webpad buku ini menceritakan tentang Binta Dinescara seorang gadis cantik dan lucu yang berkuliah di program studi ilmu komunikasi namun tidak suka berkomunikasi sesosok yang unik bukan dikenal sebagai orang yang jutek dan malas bergaul Binta menyimpan berbagai masalah hidup yang menjadikan dirinya begitu rapuh mulai dari ibunya yang mengidap penyakit kejiwaan skizofrenia dan ayahnya yang meninggalkan Binta bersama ibunya membuat dirinya berhenti percaya dengan yang namanya cinta hidup Binta dipenuhi trauma terpendam yang tak banyak diketahui orang tapi kemudian melalui Cahyo teman masa kecilnya Binta bertemu Nugraha seseorang yang mengajarkannya hal-hal kecil yang berharga di tengah hidupnya yang ngelangsak seseorang yang menyelamatkannya ketika tenggelam bukan malah seseorang yang mengajaknya untuk tenggelam namun keyakinan Binta pada Nugraha seolah diragukan oleh Biru sosok yang menghantui datang dari masa lalu Binta yang membawa trauma serta kenangan manis pada masanya yang membekas untuk yang terjebak di masa lalu untuk yang sedang melangkah ragu buku ini akan beranjak dari kata yang lalu ke kata yang baru singkatnya penulis mengajak para pembaca untuk berdamai dengan masa lalu untuk memaafkan diri sendiri dan tentunya untuk menghadapi masa depan yang cerah yang penuh dengan kejutan Bagaimana pemirsa tertarik untuk mengikuti perjalanan Binta berdamai dengan masa lalunya pada buku kata? Ya, sekian review buku kali ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Saya Respatri Ramadhani dan seluruh kru info kampus yang bertugas mohon pamit undur diri See you bookworm! See you bookworm! Terima kasih telah menonton! 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 Dinda Juikola Ginting Dinda Juikola Ginting menjadi asisten laboratorium atau aslip manajemen lanjut sejak tahun 2020, tepatnya saat ia masih kuliah di semester 3. Sejak saat itu ia mengaku mempunyai lebih banyak teman yang bukan hanya dari jurusan manajemen saja, tapi dari berbagai jurusan dan angkatan. Bahkan dari berbagai region, ujar mahasiswa jurusan manajemen angkatan 2019 ini. Hal itu dikarenakan sebagai asisten ia harus berinteraksi dengan berbagai praktikan di tingkat 2 dan 4. Dirinya mengaku banyak belajar hal baru dan selalu berusaha untuk bertanggung jawab dengan tugas dan menjalani dengan senang hati bersama teman-teman aslip lainnya. Pada saat pandemi COVID-19 lalu, membuat perkuliahan diselenggarakan sepenuhnya secara online. Maka Dinda pun mengawali tugasnya dengan secara online melalui Google Meet. Pada awalnya memang terasa sulit sekali karena banyak yang mengalami berbagai kendala, seperti kendala jaringan dan para praktikannya agak sulit untuk diarahkan. Maka saat perkuliahan kini sudah dapat dilakukan secara offline sepenuhnya, Dinda sudah merasakan senang sepenuhnya, karena masa terselit saat pandemi telah mampu ia lewatkan dengan cara sistem online. Bagi mahasiswa juga para aslip merasa senang untuk menjalani salah satu kegiatan yang sering dilakukannya, yaitu wisata edukatif ke Museum Bank Indonesia dan Museum Bank Mandiri. Kegiatan ini baginya dan teman-teman mahasiswa lainnya bukan sekedar hanya jalan-jalan saja, namun juga memberi wawasan dan edukasi kepada semua peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, kesempatan ini juga dimanfaatkan para asisten yang berasal dari region lain di Universitas Gunadharma. Baik, Pemirsa UGTV berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-283. Saya Sini Nabilah. Dan saya Muhammad R. Pradata Masyidki, beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton!